Yang pemirsa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyoroti persoalan intek PDAM Tirta Buarujambi yang tenggelam dan merugikan 10.000 pelanggan. Untuk itu dirinya bersama sebuah pihak terkait agar bekerjasama melakukan penanganan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meninjau lokasi intek ponton PDAM Buarujambi yang tenggelam pada Senin 2 Desember 2024 kemarin. Tenggelamnya ponton intek PDAM Tirta Buarujambi ke Sungai Batanghari tersebut membuat setidaknya 10.000 pelanggan merugi karena tidak dapat memperoleh air. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata berkoordinasi langsung dengan BWSS Jambi, Satkar Wilayah Bala Cipta Karya, Ketua Komisi 2 DPRD Buarujambi dan pihak PDAM. Ivan turut prihatin atas musibah tersebut dan berharap pihak terkait dapat segera mencari solusi agar intek PDAM Buarujambi segera dibagun sesuai dengan kapasitas. Ivan menjelaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dikerjakan sendiri, namun harus saling berkoordinasi, mulai dari persoalan pengadaan intek hingga sampungan dan penyimpanan air. Sementara itu, penurutnya pengadaan intek memerlukan biaya sekitar 30 biliar rupiah. Jadi hari ini kita berkolaborasi bagaimana segera menangani, dibagi-bagi, mulai dari perencanaan, mulai dari pembangun intek, kapasitas, hari ini jangan tanggung-tanggung lagi. Seperti yang kita berdiri ini punya inteknya yang di kota ini, harusnya kota dengan Kabupaten Morjani minimal menyamakan. Nah, kalau dia 300 liter, kita cukup lah 200 liter, karena kapasitas penambahan sambungan yang di Raja Lupo ini sekitar 16.000 lah kalau 100 liter, di Purwanto, selaku anggota DPR RI Komisi 5 GWA, karena telepon saya juga tidak diangkat, tapi dia langsung jawab, apa masalahnya, Bang? Ini hal yang tragis, bahwa intek harus segera dibangun, karena kontonnya sudah tenggelam. Kita tidak lagi mencari konton lagi sekarang, bagaimana membangun posisi intek dalam posisi yang strukturnya seperti ini. Basca intek tenggelam, PDAM Muarujambi telah melakukan upaya jangka pendek. Hal ini terpantau sudah ada satu udit alat berat ekskavator di lokasi intek, dan petugas telah berhasil mengangkat tiga udit pompa yang tenggelam.